Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu dengan saya Devi Juliani, Guru Bidang Studi Sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, sejarah peminatan kelas 12 hari ini kita masih berbicara tentang peristiwa-peristiwa kontemporer dunia. Masih berlanjut ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melepaskan basmala terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik kembali ke materi kita. Nah, kita lihat nih, kemarin sudah kita bahas bagaimana 4 peristiwa kontemporer dunia ya. Dari runtuhnya Vietnam Selatan, kemudian berakhirnya Apartheid di Afrika Selatan, runtuhnya Jerman Timur, lalu ada perpecahan USSR ataupun perpecahan dari Rusia. Nah, hari ini kita masuk kepada peristiwa yang kelima ya, yaitu perpecahan Yugoslavia. Untuk perpecahan Cekoslawakia dengan People Power Filipina, kita akan bahas di next video pembelajaran. Oke, langsung saja nih, perpecahan Yugoslavia. Nah, sebelumnya teman-teman pernah dengar nggak tentang negara Yugoslavia? Sebenarnya negara ini itu sudah tidak ada sejak tahun 2003. Jadi dia sejak tahun 2003 negara ini udah nggak ada. Tapi sebelum terpecah, Yugoslavia ini termasuk negara yang diperhitungkan loh di dunia. Sayangnya, karena beberapa hal membuat negara ini terpecah belah. Nah, apa ya penyebab perpisahnya negara-negara Yugoslavia? Yuk kita simak dalam video pembelajaran ini. Nah, kita awali daripada berdirinya negara Yugoslavia dulu. Kita lihat bagaimana si awal berdirinya negara Yugoslavia ini sehingga nanti pada tahun 2003 negara ini sudah tidak ada lagi. Nah, Yugoslavia sendiri ini berarti Slavia Selatan yang didiami oleh beberapa suku atau etnis. Suku-suku ini memiliki kerajaan masing-masing pada awalnya sebelum terbentuk negara Yugoslavia ini. Jadi terdiri dari kerajaan masing-masing. Sama seperti Indonesia ya kan? Kalau kita back ke negara kita, kembali ke negara kita, sebelum tercetus menjadi sebuah negara Indonesia, kita kan juga merupakan daerah-daerah yang terdiri dari kerajaan-kerajaan. Nah, kita kembali nih kepada berdirinya negara Yugoslavia. Nah, suku-suku ini memiliki kerajaan masing-masing dan sebelumnya telah dijajah oleh Kesultanan Usmania atau Turki. Kemudian dijajah oleh Austria-Hungaria dan Rusia. Ya, kalau kita lihat hampir-hampir mirip dengan yang di Indonesia rasain ya kan? Pernah juga dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, terakhir dijajah oleh bangsa Asia yaitu Jepang. Nah, kemudian di sebelah kiri nih, di tampilan powerpointnya sudah ada gambar peta, di mana peta ini adalah wilayah Yugoslavia ketika masih menjadi kerajaan. Jadi, dia terbagi-bagi. Ada Zeta, Vandar, ada Drina. Nah, inilah kerajaan-kerajaan yang ada sebelum terbentuknya negara Yugoslavia ini. Oke, kita next. Nah, akibat merasa ada kemiripan asal-usul dan kesamaan sejarah, maka suku-suku tersebut memutuskan untuk bergabung menjadi satu negara. Nah, lagi-lagi mirip seperti Indonesia ya kan? Karena suku yang sama, kemudian karena persamaan nasib yang sama, sama-sama dijajah oleh bangsa barat, maka berdirilah satu negara yaitu Indonesia. Sama seperti ini, karena kemiripan asal-usul, kemudian kesamaan sejarah, maka bergabunglah mereka menjadi satu negara. Nah, negara Yugoslavia ini berdiri sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 2003. Tidak sampai 100 tahun ya, kurang dari 100 tahun negara ini berdiri. Negara ini berdiri sebagai hasil dari Deklarasi Korfu, di mana deklarasi ini dilakukan ataupun terjadi pada 20 Juli 1917. Nah, Yugoslavia terdiri dari 6 negara federasi atau bagian dan 2 provinsi otonom. Kita lihat 6 negara federasinya, itu apa-apa saja. Ada Bosnia, yang pertama Bosnia, kemudian Herzegovina, lalu ada Kroasia, Makedonia, lalu yang selanjutnya itu ada Slovenia, dan ada Serbia. Ini 6 negara federasi ataupun negara bagian. Lalu, 2 provinsi otonomnya itu adalah Vojvodina dan Kosovo, yaitu 2 provinsi otonom yang dibentuk pada masa Josip Brostito berkuasa. Nah, oke. Kemudian kelanjut. Nah, ternyata terbentuknya negara Yugoslavia ini diusulkan oleh seseorang yang bernama Josip Brostito. Yang tadi ya, di 2 provinsi otonom tadi, muncul ketika pemerintahannya Josip Brostito ini. Yang selanjutnya, Josip Brostito ini akhirnya diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Yugoslavia pada tahun 1953. Nah, Josip Brostito berasal dari etnis campuran antara Kroasia dan Slovenia. Nah, ini sudah ada foto beliau ya. Tito kemudian menjalankan pemerintahan yang independen, dirinya juga terlibat aktif dalam gerakan non-blok yang didirikan di ibu kota Yugoslavia pada 1961. Nah, bagi Yugoslavia sendiri, gerakan-gerakan non-blok ini menjadi penting. Karena apa? Karena dapat menggabungkan negara-negara yang memiliki etnis yang berbeda. Nah, itu tentang berdirinya negara Yugoslavia. Yang awalnya itu dicutuskan oleh si Tito ini. Nah, kemudian berpisahnya negara-negara bagian Yugoslavia. Nah, tadi kita tahu terdiri dari 6 negara bagian ya. Kemudian 2 provinsi otonom. Nah, ternyata setelah wafatnya Tito pada tahun 1980, kondisi Yugoslavia menjadi berantakan. Untuk menyatasi berbagai masalah yang melanda, Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif yang mewakili berbagai etnis. Kita tahu, tadi Yugoslavia ini terdiri dari masyarakat yang etnisnya berbeda-beda. Maka, setelah meninggalnya ataupun wafatnya Tito ini, berubah sistem kepemimpinannya. Kepemimpinan kolektif yang terdiri dari berbagai etnis tadi. Jadi, misalnya dari etnis A diambil 1. Ya kan, satu sebagai perwakilannya etnis B satu, etnis C satu. Jadi, masing-masing satu. Nah, perwakilan masing-masing dari etnis inilah yang kemudian menjadi pemimpin di Yugoslavia ini. Nah, sepeninggal Tito, kehidupan politik dan negara ini seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektif tadi, oleh suatu badan presidensi berjumlah 8 orang, Nah, dari 8 orang berarti dapat disimpulkan dari 8 etnis gitu ya kan. Nah, dan partai juga dipimpin presidium beranggotakan 24 orang. Ternyata, praktik pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Nah, sebenarnya kalau kita simpulkan ya kan, kepemimpinan yang kolektif gitu ya kan, memang selalu ketika pengambilan keputusan, ketika bermusyawara, pasti akan berbenturan satu sama lain, karena terlalu banyaknya pemikiran-pemikiran tadi, karena terlalu banyaknya pemimpin-pemimpin tadi, ya kan, karena dia kolektif. Nah, maka inilah yang menjadi cikal bakal, ataupun awalnya berpisah negara-negara bagian Yugoslavia tadi. Nah, kebijakan yang diambil untuk mendapatkan pemimpin bagi federasi ini adalah menggunakan sistem kepemimpinan kolektif yang disebut dengan Dewan Kepresidenan Federal, atau yang disingkat dengan DKV. Nah, DKV ya, DKV. Ternyata, kepemimpinan kolektif ini gagal mengatasi masalah politik dan ekonomi yang ada. Di tengah situasi yang tidak menentu, muncullah seorang tokoh baru yang bercita-cita menggantikan figur Tito. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Slobodan Milosevic. Nah, fotonya juga sudah ada di tampilan PowerPoint kita ya. Nah, dia adalah Slobodan Milosevic yang bercita-cita menggantikan figur Tito tadi. Karena dirasa nih, kepemimpinan kolektif yang terjadi, gitu ya kan, ini tidak bisa mengatasi permasalahan politik dan ekonomi yang ada. Malah memperdalam perpecahan, seperti itu. Nah, kemudian, pada 1987, Slobodan memimpin Partai Komunis Serbia dan berkeinginan membentuk Serbia Raya, menggantikan Republik Federasi Yugoslavia. Nah, menurut Milosevic, Serbia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Namun, hanya dijadikan sapi perah untuk bangsa Kroasia, Slovenia, dan Kosovo. Nah, di mana Kroasia dan Slovenia ini tadi adalah negara bagian dari Yugoslavia. Ya kan, kemudian Kosovo adalah provinsi otonomnya. Selain perihal utang yang menumpuk, Yugoslavia terpecah karena beberapa hal berikut. Jadi, ada juga beberapa hal penyebab umum. Penyebab umum daripada terpecahnya Yugoslavia. Yang pertama, adanya campur tangan negara lain. Nanti kita akan lihat penjelasannya masing-masing. Kemudian yang kedua, munculnya gerakan separatif. Yang ketiga, tidak mampu menghadapi perubahan yang cepat. Dan keempat, penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain. Nah, kita lihat maksud daripada adanya campur tangan negara lain ini apa sih? Ya kan? Nah, jadi ada tiga negara yang memiliki kepentingan dengan Yugoslavia. Siapakah ketiga negara tersebut? Yang pertama, Inggris. Lalu yang kedua, Jerman. Yang ketiga itu adalah Amerika Serikat. Nah, Inggris ini menjatuhkan sanksi terhadap Yugoslavia. Berupa sanksi ekonomi dan embargo atau penyitaan sementara senjata. Bahkan, Inggris sempat ingin mengintervensi militer Yugoslavia. Kemudian, beda lagi dengan Jerman. Kalau Inggris tadi, mereka, Inggris menjatuhkan sanksi, ya kan? Sanksi ekonomi dan juga embargo. Beda lagi dengan Jerman yang memiliki masalah ekonomi dengan Yugoslavia. Di mana Jerman ingin mengambil alih seluruhnya pasar di Slovenia dan Kroasia sebagai negara Yugoslavia dengan kapasitas ekonomi terbesar. Selain itu, rumornya, Jerman sentimen, nih. Sentimen historis karena rindu bekerjasama dengan Yugoslavia ketika masih berstatus kerajaan, bukan negara. Jadi, ketika masih berstatus kerajaan tadi, di awal sudah kita singgung, ya kan? Sebelum terbentuk menjadi satu negara, yaitu Yugoslavia, wilayah-wilayah yang saat itu tergabung menjadi negara Yugoslavia masih berbentuk kerajaan. Pada saat kerajaan, ternyata ini terjadi jalinan kerjasama yang baik dengan Jerman. Tetapi, setelah terbentuknya Yugoslavia, selesailah masa kerajaan-kerajaan tadi, ternyata kerjasama antara Jerman dengan Yugoslavia ini berhenti. Nah, makanya di sini dikatakan sentimen historis karena rindu bekerjasama dengan Yugoslavia ketika masih berstatus kerajaan. Nah, kemudian masalah untuk Amerika Serikat apa? Nah, Amerika Serikat nih senang karena Yugoslavia tidak berpihak kepada Uni Soviet. Antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, memang ini tidak pernah terjalin yang namanya temenan, ya kan? Selalu bahasa kita, kalau bahasa kita selalu berantem, selalu bersaing nih antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat senang karena Yugoslavia tidak berpihak pada Uni Soviet. Dan akhirnya memberikan bantuan militer dan finansial kepada Yugoslavia, yang menyebabkan melesatnya perekonomian Yugoslavia. Akibat bantuan yang diberikan tersebut, Amerika Serikat memiliki kepentingan besar dalam rangka penguatan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur untuk menandingi Uni Soviet dan terkadang merasa memiliki Yugoslavia. Nah, karena awalnya Yugoslavia ini tidak berpihak kepada Uni Soviet, maka Amerika mulai memberikan bantuan-bantuan berupa militer maupun finansial kepada Yugoslavia. Lama-kelamaan, Amerika Serikat ini merasa bahwa Yugoslavia itu milik dia, ya kan? Karena, ya sering memberikan bantuan, lalu memang Yugoslavia tidak berpihak kepada Uni Soviet. Nah, adanya campur tangan negara lain ini. Kemudian yang kedua, munculnya gerakan separatis. Jadi, tanda-tanda keruntuhan Yugoslavia memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok separatis. Kelompok-kelompok separatis ini terinspirasi dari negara-negara Afrika, terdiri dari berbagai macam etnis dan bahasa yang berbeda, namun dipisahkan oleh batas-batas wilayah negara yang dibuat oleh penjajah. Nah, pembatasan wilayah tersebut seringkali dibuat melewati batas-batas kawasan permukiman etnik. Kondisi yang multi-etnis ini menginspirasi kelompok separatis di Yugoslavia. Menginspirasi kelompok separatis di Yugoslavia untuk melakukan yang namanya gerakan-gerakan separatis. Maka, semakin memburuk ataupun memperparah perpecahan atau keadaan pada saat itu di Yugoslavia. Nah, kita berlanjut kepada yang ketiga nih, tidak mampu menghadapi perubahan yang cepat. Nah, maksudnya perubahan yang cepat di sini apa? Nah, pecahnya Yugoslavia tentunya memiliki dampak bagi politik perdamaian. Sampai dimulainya perang di Kroasia tahun 1991, Yugoslavia masih diupayakan sebagai negara kesatuan untuk menjaga stabilitas di kawasan itu. Namun, perubahan politik internasional yang cepat setelah tahun 1991, ini membuat para diplomat dan tokoh politik Yugoslavia tidak mampu mengejar perubahan tersebut. Jadi, terjadi sebuah perubahan politik internasional yang cepat. Kemudian, para diplomat dan tokoh politik di Yugoslavia ini tidak mampu mengejar perubahan tersebut. Nah, inilah yang memperparah keadaan Yugoslavia pada masa itu. Kemudian, yang keempat, adanya penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain. Nah, Serbia merasa hak-haknya dikurangi ketika bergabung dengan Yugoslavia. Ya kan, karena tadi Serbia merupakan salah satu negara bagian dari Yugoslavia. Sehingga, mereka ingin memperkuat diri dan ingin menguasai negara bagian dengan cara memiliki kedudukan yang tinggi di Yugoslavia. Serbia juga menolak keinginan bangsa lain yang ingin merdeka. Mereka pernah menyerang Bosnia sebagai upaya pembersihan etnis. Jadi, karena ada beberapa negara bagian di Yugoslavia tadi ya. 6 negara bagian, kemudian 2 provinsi otonom. Nah, ternyata Serbia ini ingin menguasai negara-negara bagian yang lain. Seperti Bosnia. Nah, kemudian Serbia ini juga tidak menginginkan adanya kemerdekaan dari negara-negara bagian. Nah, dalam konflik yang terjadi di Bosnia, ini telah memicu marahnya negara Turki. Sehingga negara tersebut mengirimkan pasukannya untuk membantu Bosnia. Sedangkan Serbia sendiri lebih banyak mendapat dukungan dari negara-negara barat. Nah, terjadilah peperangan, persaingan, pertentangan, ya kan. Karena ulah daripada Serbia ini sendiri. Yang memang mereka ingin memperkuat diri dan ingin menguasai negara-negara bagian. Nah, ini adalah keempat sebab umum daripada perpecahan yang terjadi di Yugoslavia. Namun, perlu digarisbawahi, sebab khususnya itu adalah karena wafatnya Tito tadi. Yang merupakan pimpinan tertinggi, yang pernah memimpin di Yugoslavia. Nah, setelah sebab khusus, maka ada sebab umum yang empat tadi. Nah, baik. Ini materi singkat kita pada hari ini tentang perpecahan daripada Yugoslavia. Nah, semoga teman-teman paham dan semoga mengerti dari penjelasan ini. Semoga bermanfaat pula. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melepaskan hamdallah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.